Partai Gerindra menjawab ajakan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ke Partai Politik Pengusung Calon Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung hak angkat mengusup dugaan kecurangan pemilihan umum tahun 2024. Ahmad Sahroni bahkan menyebut apabila tidak ada apapun seharusnya Partai Pengusung 2 tidak perlu takut maupun khawatir bahkan menolak usulan hak angkat tersebut. Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dengan lantang menolak ajakan hak angkat untuk digulirkan. Hal itu disampaikan oleh Habibur Rahman di Kompleks Parlemin Jakarta, Rabu 6 Maret 2024. Tadi saat Bang Sahroni mengajak mendukung lalu gula gitu, yaudah mendukung hak angkat aja gitu, apa tidak kalau kena itu memperbaiki? Ya, kan sama aja, kami juga mengatakan bahwa nggak perlu, silakan saja. Tapi kalau untuk mendukung hak angkat kan perlu administrasi, ya administrasi seperti apa? Kan harus bikin semacam promosalnya, ya kan lalu keluar mata-ba-tanganin dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi kalau memang saran proses ini itu dua lirat akan tetap punya kekuatan bulan ini atau tergantung pd-event seperti apa dari itu? Ya silahkan saja, program ini tidak akan menghalami, kita akan menghalami itu masing-masing. Program ini menyampaikan dari komunikasi yang banyak kami jalin seperti itu. Kalau ya sudah ada pemenangnya, saya cerahkan banyak undang-undang yang belum bisa bahas. Jadi kita harus tidak akan memutar uang perdata, undang-undang MK, macam-macam.